Harga tersebut jauh dari harga pasaran. Sehingga warga antusias ingin membelinya. Namun akibat berdesak-desakan ini, sejumlah meja stand pasar murah ambruk dan sebagian barang yang dijual pun rusak. Pasar murah ini digelar untuk membantu warga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok jelang kebarat. Tidak hanya di Ambon, desak-desakan juga terjadi saat warga berusaha menukarkan kupon dengan paket sembah kemurah yang digelar di kawasan Tiga Raksa Tanggerang, Banten. Akibatnya beberapa ibu harus naik meja lantaran nyaris pingsan karena terhimpit di antrian. Beberapa ibu dan anak-anak bahkan terjepit dan harus dievakuasi petugas. Pasar murah ini menyediakan seribu paket berisi kacang gedelai, kula pasir, dan minyak goreng yang dijual dengan harga Rp85.000. Harga normalnya paket tersebut berharga Rp100.000. Meski harus berdesakan, namun pasar murah ini sedikitnya membantu warga kurang mampu di tengah melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok jelang lebaran. Tim Reportasen.